Hai semua ya, jadi video kemarin saya viral, gara-gara ngomongin Kenzo, apakah anak ketiga saya autis? Jadi memang benar bahwa anak ketiga saya benar-benar autis ya. Sebenarnya nggak ada keinginan untuk menutup-nutupin atau juga tidak ada keinginan bercerita, tapi karena ini sudah viral kemana-mana, sudah diberitakan juga oleh beberapa berita, jadi saya pikir harus saya klarifikasi. Ada beberapa hal yang harus saya klarifikasi ya. Yang pertama, saya tidak mau menutupi ini bukan karena malu, bukan juga karena ini aib atau apa ya, tapi karena beberapa permasalahan pribadi keluarga saya, saya anggap bukan ranah publik, dan ini ranah privasi, jadi nggak pengen terlalu diumbar ya. Meskipun kami pernah ada pembicaraan berdua, kalau misalnya nanti Kenzo akan sembuh, kita akan share. Bukinya juga kayak saya, VTLigo, saya akan cerita dengan kalian semuanya ya, artinya saya apa adanya dan terbuka untuk orang lainnya. Yang kedua, sebenarnya kemarin ceritanya itu nggak sengaja dengan Inge, karena kan terkejut bahwa dia S2-nya di bidang anak kebutuhan khusus. Sehingga saya teringat anak saya, dan menurut saya orang tua yang dititipin, anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu adalah orang tua yang luar biasa menurutku. Ya, menurut dokter Annie dulu deh. Aku cuma mau kasih tau, kadang-kadang kita kan ngeliat ya, banyak orang tuh kan yang memuji kita, kalau misalnya, ih kita tuh punya kehidupan tuh yang perfect, yang luar biasa. Itu kan cuma yang kita tampilin di sosial media aja. Ya, aku rasa sih di setiap keluarga tuh pasti ada yang tidak perfectnya lah ya. Nah, kebetulan kita itu dikasih anak dengan berkebutuhan khusus ya, anak autis. Ya, itulah yang kekurangan kita, kayak gitu. Tapi aku nggak menganggap itu sebagai kekurangan, mungkin itu adalah hadiah dari Tuhan juga untuk kita, supaya kita bisa memaknai hidup ini dengan... Pasti ada pesan, sesuatu pesan yang pengen disampaikan Tuhan. Mungkin lewat video ini, kita juga bisa share ke teman-teman semuanya, bisa kasih inspirasi ke teman-teman semuanya, bisa saling menguatkan satu sama lain, karena kan kita lebih dikenal orang. Dan juga kalau misalnya Kenzo-nya sembuh, pasti ada jalannya nanti jadi lebih baik. Kita juga akan share ke kalian semuanya, sehingga akhirnya bisa membantu menyelamatkan banyak orang juga pastinya. Mungkin itu salah satu tujuan Tuhan memberikan Kenzo kepada kita. Tapi sejujurnya, kalau ditanya, dok kasian banget, kasian banget. Sampai detik ini, saya tuh nggak pernah ngomong sedikitpun kayak kecil hati atau sesuatu tentang Kenzo ya. Saya nggak selalu bilang, istri saya pernah panik, pernah ketakutan, ngomong bahwa aduh kesian banget Kenzo. Anak kita kayaknya nggak bisa independen, nantinya takutnya kan, harus dependen terus dengan kita kan. Itu yang kita takutkan. Tapi selalu... Belum bisa ngomong sampai sekarang kan. Yes, tapi selalu saya ngomong, udah nggak apa-apa, saya bilang udah nggak apa-apa. Yang paling penting adalah seh dulu, saya bilang. Dan puji Tuhan, Kenzo selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Jangan nangis. Jadi, saya cerita dulu keadaan Kenzo ya. Jadi, Kenzo lahirnya normal semuanya. Jadi, anak ketiga kami ini lahirnya semuanya normal. Anak pertama lahir normal. Anak kedua lahir normal. Anak ketiga juga lahir normal. Tidak ada masalah dalam kandungan juga. Ataupun juga dalam kelahiran tidak ada masalah sedikitpun. Nah, sampai akhirnya pada tahun ketiga dia, ulang tahun ketiga dia, dia belum bisa berbicara. Sebenarnya kita... Sebenarnya aku udah tahu kok dari umur satu setengah tahun. Sudah dibawa-bawa juga ke dokter. Dan sudah diterapi dari umur dua tahun juga. Oh iya, dua tahun ya? Iya, dari umur dua tahun. Iya, dari umur dua tahun sudah diterapi. Tapi, ya memang tidak ada kemajuan. Nah, itu aku cuma... Apa ya, mungkin karena di Indonesia ini untuk yang terapi anak berkebutuhan khusus itu... Sulit ya? Iya, sulit sih. Apalagi di daerah untuk di Palembang kan masih belum ada terapis yang... Terapis yang berkualitas ya? Benar-benar berkualitas kayak gitu. Ya, sehingga kita kesulitan juga. Nah, makanya aku kan sekarang udah mulai belajar mempelajari sendiri kan. Kebetulan kan basic kita kan kedokteran kan. Jadinya aku pikir kayaknya selamanya kalau aku ngandelin terapis saja, kayaknya anak ini nggak ada kemajuan pasti. Jadi, aku. Udah, apa yang harus ditangisin? Nggak ada yang harus ditangisin. Oke, kita sedikit mau flashback ya. Jadi, pertama kali tahunya itu dia didiagnosa autis itu waktu kita di Jakarta ya? Kurang lagi? Ya, dokter yang di Jakarta sih. Yang di sini kan dibilang speech delay aja kan? Baru speech delay. Dan akhirnya kurang lebih satu tahun yang lalu ya? Ya, sekitar umur dua tahun, dua tahun setengah lah. Dua tahun setengah ya. Dikatakan dokter bahwa ini autis ya? Apa perasaan Reni pada waktu itu? Dulu aku masih menyangkal sih kalau anak aku ini autis. Aku bilangnya kayaknya yaudah nanti mungkin akan ngomong lah nanti umur tiga tahun setengah tetap nggak ngomong juga kayak gitu. Lagian kan kalau misalnya maupun dia speech delay mau dia autis kan tetap sama kan treatmentnya. Sama-sama terapi kan, di terapi kayak gitu. Aku bilang nih, apapun lah diagnosanya yang penting kita usahain dulu, di terapi aja. Masalah diagnosa nggak apa-apa. Pokoknya kita berusaha aja kayak gitu. Kalau di aku? Aku sampai umur, sampai dia umur tiga tahun setengah ini ya masih menyangkal bahwa dia ini ya bukan autis kayak gitu speech delay. Tapi ujung-ujungnya ya aku harus menerima kenyataan bahwa anak aku tuh autis dan aku harus mempelajari autis. Sampai sekarang tuh aku baru-baru ini aja mempelajari tentang autis. Karena aku tuh masih kayak menyangkal kayak gitu kayak anak aku tuh speech delay kayak gitu. Ya bahwa nanti ujung-ujungnya pasti akan ngomong. Dan karena sekarang udah menerima bahwa anak aku autis, ya sudah. Berarti aku terima diagnosanya autis dan aku akan pelajari tentang yang autisme ini. Sampai ya, ini kan masalahnya autis ini kan seumur hidup ya. Nggak bisa disembuhin kan? Aku nggak belajar sih. Dia nggak bisa disembuhin, tapi dia akan seperti anak normal lainnya kayak gitu. Memang itu yang sebenarnya bahwa kalau misalnya kita ada sesuatu, memang harus kita yang pelajarin sendiri. Termasuk kalau misalnya kayak gini juga ya. Menurutku itu berlaku pada semuanya sih. Ya kalau kita cuma mengandalkan orang lain, kayaknya ini anak nggak akan mungkin ada kemajuan. Jadi kita sebagai orang tua yang harus mempelajarin itu dan menerapkan ke anak kita. Ya supaya langkah yang diambil juga akan lebih baik. Karena kita nggak bisa langsung seraiin ke orang saja gitu ya. Pada umur tiga tahun, sebenarnya yang benar-benar kita sadar itu adalah umur tiga tahun ya. Karena harusnya anak umur tiga tahun sebenarnya. Dua tahun itu kan sudah bisa berbicara ya. Tapi sampai umur tiga tahun, dia itu masih belum bisa berbicara ya. Iya, tidak ada interaksi sosial. Bahkan tidak ada interaksi sosial. Ada repetisi aktivitas yang... Awalnya saya cuma menyangka bahwa ini hanya speech delay biasa. Awalnya itu ngarepnya itu seperti itu. Lagi di pandemi kan. Speech delay, pandemi mungkin karena... Socialnya berkurang kan. Dan kebetulan anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua. Itu juga lama bicaranya. Kebetulan sama. Jadi satu tahun lebih, dua tahun. Tapi nggak ada yang lebih dari dua setengah tahun ya berbicara ya. Tapi yang ini agak lebih panjang. Ternyata memang ya didiagnosa oleh dokter. Ternyata ya mengedak otisma gitu. Dan kita sudah beberapa dokter. Diagnosanya juga sama ya. Dan kita sudah lakukan beberapa terapi juga. Bahkan terapisnya kita datangkan ke rumah langsung ya. Tapi sampai detik ini mungkin Kenzo sebentar lagi akan ulang tahun yang keempat tahun. Belum bisa ngomong. Maksudnya belum bisa ngomong. Tapi kita ya pokoknya... Aku cuma nggak mau menyerah aja. Pokoknya kita tetap ada harapan. Kalau Kenzo ini bisa ngomong nantinya. Aku percaya pasti seperti itu. Kalau dari sisi saya, saya nggak kecil hati sedikit pun. Menurutku ini adalah tetap... Kenzo itu adalah anugerah yang luar biasa untuk saya. Banget ya. Saya selalu bilang dengan dia, Udah nggak apa-apa. Telat ngomong. Mau dia umur lima tahun baru bisa ngomong. Mau umur tujuh tahun, mau umur delapan tahun. Agak ada masalah kubilang. Toh masa depannya juga sudah terjamin. Yang paling penting adalah kesehatan dia. Yang paling penting adalah dia komplit dan dia sehat. Yang paling penting setidaknya nanti kan... Kalau misalnya saatnya kita nggak ada lagi juga... Dia bisa independen lah setidaknya kayak gitu. Dan yang paling penting juga dia bahagia. Itu yang paling penting sih. Karena menurut saya kalau kita memaknai hidup kita... Apa sih yang kita cari? Setiap orang itu punya kebahagiaannya masing-masing. Dan saya pengen anak-anak saya cuma bahagia saja. Itu yang saya penginkan ya. Jadi saya nggak peduli dia mau bicaranya umur 10 tahun. Dia sekolahnya nggak bisa tinggi. Atau apapun. Toh... Ya bukan saya ngomong apa ya. Toh dia punya jalur kehidupan itu yang sudah cukup lapang dibandingkan... Punya privilege dibandingkan oleh teman-temannya yang lain ya. Dan dia kan ya dapat anugerah seperti itu oleh Tuhan. Dan kita nggak ada yang tahu juga. Beberapa orang juga yang terkenal juga justru autis yang cukup terkenal. Kayak misalnya Albert Einstein itu autis. Bill Gates juga autis lho. Sejenis seperti itu. Yes. Banyak kok. Jadi kita kan nggak ada yang tahu ya. Cuma sebenarnya kita menahan untuk menginformasikan ke masyarakat itu... Kayak tunggu sudah sembuh jadi kita mau share. Tapi karena sudah kespil duluan. Ya udah nggak apa-apa. Kita share ke teman-teman semuanya. Dan mulai dari hari ini, mungkin istri saya ya lebih ke istri saya. Dia akan banyak untuk berbagi dengan kalian semua apa yang dia lakukan. Sampai Kenzo bisa independen ya. Apa seperti anak normal pada umumnya. Walaupun dia tidak akan ya sama seperti anak normal. Tapi setidaknya ya sama lah kayak gitu. Jadi bagi kalian semua yang pengen lihat perjuangan kami bagaimana. Karena menurut saya ini mungkin satu bonding ya dari keluarga kita ya. Aku sampai nggak pernah ngomong ya. Setiap kali ada orang tuaku atau siapapun yang datang. Eh kesian ya Kenzo nggak bisa ngomong. Aku bilang nggak ada yang perlu dikasihanin. Aku bilang nggak ada yang perlu dikasihanin. Kenzo anak yang luar biasa. Aku bilang tidak ada yang perlu dikasihanin. Bahkan dia lahir dengan privilege yang cukup baik kalau menurutku ya. Tinggal dia sehat, dia bahagia saja. Karena dia tinggal menjalani apa kehidupan dia. Ya mudah-mudahan nanti kalau dia lebih baik, dia bisa buat kehidupan dia sendiri. Tapi yang jelas aku tidak akan pernah menyerah. Pokoknya aku akan berusaha gimana Kenzo seperti anak normal pada umumnya. Pokoknya jangan sampai menyerah aja. Bagi kalian semua yang mau saling menguatkan dan sharing juga. Atau punya permasalahan yang sama dalam keluarga kalian. Karena habis pandemi banyak banget anak-anak yang speech delay. Tapi speech delay belum tentu autism ya. Jadi istri saya akan buat channel Youtube sendiri. Dan akan banyak berbicara tentang Kenzo di sana. Jadi bagi kalian semua, kalian silahkan follow channel Youtube istri saya. Instagram dan tiga TikToknya dia ya. Iya dan terus kalau menurut Renny dengan kehadiran Kenzo ini kayak mengingatkan kita bahwa memang di dunia ini tuh ya hidup kita tuh kita gak boleh berharap sempurna. Dengan ketidaksempurnaan itu. Ketidaksempurnaannya yang buat jadi sempurna? Iya. Bisa buat kita tetep bahagia kok. Aku bahagia kok. Aku bahagia banget. Aku bahagia banget. Andai kata bisa diulang lagi aku tetep akan memiliki Kenzo menjadi anakku. Nah itu aja sih. Jadi mungkin bagi kalian semua yang punya permasalahan yang sama dan sudah sembuh mungkin bisa tulis di kolom komen. Saling sharing kita satu sama lain. Saling menguatkan. Saling menguatkan satu sama lain. Apalagi kalau misalnya yang udah pengalaman terus udah sembuh. Kalau misalnya kalian ada pengalaman sembuh boleh sharing ke saya gimana caranya. Pokoknya kalau misalnya ada yang pengalaman yang punya anak autis yang sudah sembuh. Kalian bisa sharing ke saya kayak gitu. Dan juga istri saya sampai subscribe sekolah di Amerika, di US. Sampai dia bayar. Kalau gak ada autism treatment center. Itu kan di Amerika. Mungkin dia lebih penting dari saya. Jadi aku belajar dari sana. Secara khusus untuk kalian semuanya. Jadi sebelum kita akhiri, anak saya ketiga ini Kenzo Sebastian Lee. Nama panjangnya Kenzo Sebastian Lee. Anak saya itu orang pertama namanya Jacob Brian Lee. Karena pada waktu itu nontannya Face and Furious. Jadi Jacob Brian Lee. Jari nama itu. Yang kedua nama anak saya James. James Kenneth Lee. Itu juga dari film juga pada waktu itu. Karena kita hobi nonton berdua. Jacob itu film ini, film vampir itu. Face and Furious. Yang vampir yang segala itu. Oh, sama yang segabungan dengan Twilight. Iya, Twilight. Twilight sama Face and Furious. James juga pada waktu itu lagi nonton film. Pas Bama akhir-akhirnya keluar itu. Kayak ada nama Kenneth. Keren ya. Yang ketiga ini Kenzo. Karena gak mau J lagi. Mau nya K. Jadi pilihnya namanya Kenzo. Kenzo Sebastian Lee namanya. Jadi Kenzo Sebastian Lee ini. Lahir dengan sehat sekali. Komplit sekali. Sampai detik ini menurut saya tidak ada kekurangan sedikitpun. Kecuali cuma speed delay-nya saja. Jadi gak ada gangguan apapun. Ya semuanya tampak sehat. Tidak ada kekurangan apapun. Cuma ya lambat berbicara saja. Tidak bisa berbicara dan bersosialisasi. Yes. Sebenarnya dia itu. Tadi itu sudah ada perbaikan banget ya. Awalnya umur satu tahun itu ya normal. Normal. Tapi regresi ya. Regresi suka melompat-melompat gitu ya. Jadi perlu saya kasih tau bahwa Kenzo ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi tidak ada kekurangan sedikitpun. Gak ada muntah. Gak ada gejala-gejala lain. Cuma speed delay saja. Jadi kalau kita ngeliatnya ya. Kayak gak ada sakit apa-apa. Kayak gak ada masalah apa-apa. Cuma lambat untuk berbicara saja. Dan akhir-akhir ini juga eye contact-nya juga bagus banget ya. Eye contact-nya itu sudah bagus banget. Dia juga mengerti kita ngajakin toss. Dia juga bisa toss. Kita minta kiss dia juga bisa kiss. Cuma gak tau sampai sekarang dia belum mau ngomong. Itu aja sih. Tapi aku percaya sih. Suatu hari nanti tiba-tiba dia bisa ngomong dengan Aja. Iya. Lebih-lebih. Nanti tiba-tiba dia mau ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. Eh, mau ngomong-ngomong-ngomong. Hahaha. Mau ngomong-ngomong-ngomong. Terus biasa ya. Ini beriuran ke ya. Iya, ini beriuran ke kanan. Iya, ini beriuran ke kanan. Ini bakat. Iya, ini dia hakah muda ke kanan. Gak rupu. Terima kasih telah menonton!